Intro Oi wak wakku selamat datang di channel gue yang penuh dengan alur cerita anime terbaru dan terseret cuy Oke di video kali ini aku akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Tensei Shitara Slime Season yang ketiga episode yang kedelapan Di episode sebelumnya konflik dan perang dimulai, ini semua akibat 7 luminari yang menyebarkan fitnah Hinata yang telah sampai di medan pertempuran pun malah berpikir kalau Rimuru emang bener-bener mau membalaskan dendamnya Padahal faktanya tidak seperti itu cuy Detail episode sebelumnya klik link di pojok kanan atas Oh iya sebelum kita lanjut ke alur ceritanya Alangkah baiknya nih buat teman-teman yang belum subscribe tolong bantu subscribe dulu Biar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita menarik yang lainnya cuy Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas ke ceritanya Let's go Awal episode menunjukkan Luminus yang disamperin oleh Louis Dia membawa informasi bahwa Hinata sudah bergerak untuk menjatuhkan Raja Iblis Rimuru Kalau misalnya Hinata berhasil dibunuh oleh Rimuru ini akan menjadi kerugian besar bagi Luminus Kemudian Luminus menyuruh dua bawahannya itu untuk mengikutinya Judul episode 8 pilihan yang salah Pertarungan kedua belah pihak semakin sengit Di depan sana Shion sudah berada tepat di hadapan Rinald Shion memberi dua pilihan ke mereka yaitu ingin menyerah atau mati disini Dengan jelas Rinald malah tidak ingin menyerah dan malah menyuruh bawahannya berpencar Lalu membuat Holyfield Sedangkan di sisi lain Hinata sama sekali tidak mengerti kenapa Rinald dan juga Garden Ataupun ajudannya tidak mematuhi perintah Hinata Kemudian Rimuru berkata kau membunuh Rehim agar bisa menyalahkan kami Saat mendengar hal itu Hinata kaget Ya gimana gak kaget dia tidak membunuh Rehim cuy Lalu Hinata pun sadar apa yang sudah terjadi Pesan yang dikirim Rimuru juga sudah diterima oleh Hinata Rimuru mengatakan kalau Hinata mau menjelaskan yang sebenarnya terjadi Rimuru akan percaya dengan Hinata Tapi sebelum itu Rimuru menyuruh Hinata untuk menghentikan dan tarik mereka kembali Kemana mereka berasal Salah satu bawahan Hinata tidak setuju Karena mungkin Rimuru bermaksud jahat kepada Hinata Tapi Benimaru memantah perkataan bawahan tersebut Kemudian bawahan Hinata yang kesal langsung menyerang Benimaru cuy Kemudian Benimaru mengajak dia untuk ke tempat yang lain Agar tidak mengganggu negosiasi antara Hinata dan Rimuru Selain itu beberapa bawahan Rimuru yang ada di sana juga berpindah tempat Untuk mengadu Jotos dengan para bawahan Hinata cuy Kemudian Rimuru dan Hinata juga bersiap untuk memulai pertarungan mereka Di sisi lain Shion dengan santai bilang Kalau dia berbeda dengan Oni-Oni lain Contohnya seperti Benimaru dan yang lainnya Shion menyebut dirinya sebagai Oni Jahat Irina dan yang lainnya pun mulai menyerang Dengan santainya Shion berhasil membalikkan serangan itu Di sisi lain Hinata yang mengetahui kekuatan Rimuru sudah berbeda Serta menjadi lebih kuat dari sebelumnya Dia pun mengeluarkan kekuatan penuh untuk melawan Rimuru Kemudian berpindah lagi Shion masih berusaha bernegosiasi agar mereka menyerah Tapi salah satu dari mereka yaitu Garden malah tidak mau mendengarkan Shion Nah akibat dari keegoisannya itu Dia malah kehilangan satu telinga Lalu Shion berkata Serang aku dengan kekuatan terkuat kalian Jika aku tetap berdiri tegak Aku menang Dan kalian harus menyerah Si Garden yang egois menerima tawaran dari Shion Padahal Rina sudah mulai berpikir positif Tapi mau gimana ya si Garden keras kepala cuy Mereka pun bersiap mengeluarkan serangan terkuat mereka Janjian dibuat pun malah diingkari Rina merasa aneh dengan sikap Garden Kemudian Shion pun menyerang untuk menghancurkan penghalang itu Dengan hal itu akhirnya mereka berdua menyerah Shion berkata Mereka akan memperlakukan kalian sebaik-baik mungkin Karena tuan Rimuru adalah orang yang sangat baik Tapi pemimpin kalian malah memilih bertarung daripada bernegosiasi Kemudian Rina mengingat perintah tujuh luminari Agar membunuh Rimuru Tapi akhirnya dia sadar Kalau ini kesalahan dia Karena mau menyelamatkan Hinata Untuk percobaan berkhianat Tapi sekarang dia sadar Hal itu tidaklah benar Pertarungan mereka berjalan cukup sengit Rimuru terlihat sedikit kewalahan melawan si Hinata Rimuru memilih menunggu Hinata kehabisan tenaga Alasannya sih simple Karena Rimuru tidak akan merasa kelelahan sama sekali Tapi serangan Hinata semakin cepat Namun untungnya Rafael langsung mempelajari skill serangan masa depan Akhirnya semua serangan Hinata bisa ditangkis dengan sangat mudah oleh Rimuru Kemudian Shion dan yang lainnya datang Ya para bawahan yang lain sudah kalah di bawah Ya benyoklah oleh bawahan Rimuru sama Lalu Hinata memutuskan akan melancarkan serangan terakhir Yang sangat berbahaya demi menyelesaikan pertarungan mereka Hinata bertanya apakah Rimuru akan menerima hal tersebut Ataupun serangan tersebut itu Rafael dengan cepat memberitahu Rimuru Kalau Hinata tidak ada keinginan untuk membunuh Kemudian dengan percaya diri Rimuru menerima hal itu Tapi Hinata sudah memprediksi Kalau tawaran itu akan diterima oleh Rimuru Lalu Hinata bersiap untuk melancarkan serangan tersebut Rimuru berhasil selamat dari serangan itu Hinata pun ketawa cuy Hinata pun mengakui kekalahan dan menyerah cuy Tapi ternyata ada rencana tersembunyi dari tujuh luminari Waduh Hinata mendapatkan serangan yang cukup fatal nih cuy Kira-kira dia bakalan tewas gak ya Waduh bakalan terjadi konflik yang sangat cukup-cukup besar nih cuy Ya bisa jadi Rimuru bakalan murkah apa yang sudah terjadi di hadapannya Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Oh iya terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita menarik yang lainnya cuy Oh iya sampai jumpa di video selanjutnya Gue Syawal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax